Kisah Aditya, Anak Seorang Pengusaha Sukses, Episode 13 Setelah mendengarkan ucapan Aditya tentang keinginannya untuk ikut mencari tahu pokok dari permasalahan yang saat ini menimpa usaha restoran milik keluarganya itu. Lalu terdengar, ibunya pun berkata, Kamu jangan aneh-aneh deh Dit, Mama tahu, kamu pun peduli dengan masalah yang saat ini menimpa usaha restoran milik keluarga. Tapi kan, kamu enggak harus jadi pelayan juga, ucap ibu Aditya, lalu kembali berkata, Lagian, siapa sih, ngasih ide kayak gitu ke anak Mama. Mendengar ucapan ibunya tadi, Aditya pun berkata, Saya dapat ide ini dari Papa Ma, ucap Aditya. Loh kok dari Papa sih, sahut ayah Aditya. Iya Pak, ide ini, aku belajarnya dari Papa. Sebelumnya, Aditya minta maaf sama Papa dan Mama, bukannya Aditya ingin mengungkit masa lalu. Papa ingat enggak, waktu pertama kali, Papa ketemu aku, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Tuan Winata pun, langsung teringat kembali, kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana pertama kalinya, Tuan Winata bertemu dengan Aditya, dan mengangkatnya sebagai anak. Iya Papa masih ingat betul saat itu, ucap Tuan Winata. Lalu terdengar, ibu Aditya pun berkata, Tapi Dit, kamu kan bisa pilih pekerjaan lain, jadi apakah-apakah, masa sih anak mama jadi pelayan, ucap ibu Aditya. Gini ma, Aditya sengaja milih jadi pelayan, ketimbang jabatan lain. Karena dengan Aditya jadi pelayan, selain Aditya bebas mencari informasi tentang permasalahan resto, Aditya juga bisa tahu, mana di antara anak buah Papa yang kerjanya serius, dan yang suka cari muka, ucap Aditya, dan kembali melanjutkan perkataannya. Gimana Pak, Papa setuju enggak? Baiklah kalau itu mau kamu, ucap ayah Aditya. Lalu Aditya pun berkata, Oh ya Pak, ada satu lagi. Alangkah baiknya, bila Aditya sudah mulai kerja, lebih baik, Aditya tinggal di kos-kosan aja Pak. Kamu nih, permintaannya aneh-aneh deh Dit, lagian kamu kan baru balik, masa mau ninggalin mama lagi, ucap ibu Aditya. Bukannya ninggalin ma, itu kan hanya sementara saja, entar kalau masalahnya udah kelar, Aditya balik lagi ke rumah, ucap Aditya. Setelah mendengarkan penjelasan Aditya, ibunya pun berkata, Oke, mama setuju, tapi dengan syarat, tiap akhir pekan, kamu harus pulang nemanin mama. Iya ma, ucap Aditya singkat. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata pada Pak Hendrik, Kalau gitu, Pak Hendrik tolong masukin Aditya, ke salah satu restoran ya. Iya Tuan, ucap Pak Hendrik. Singkat cerita, waktu terus bergulir, terlihat pagi itu, Aditya telah bersiap-siap berangkat melamar kerja, di salah satu restoran milik orang tuanya. Setelah merasa tidak ada lagi yang tertinggal, Aditya pun melangkah keluar dari kamarnya, dan menuju ke ruang tamu. Terlihat pula saat itu, ayah dan ibu Aditya, sedang duduk di ruang tamu rumah mewah tersebut. Pagi Pak, pagi Ma, ucap Aditya. Pagi juga Nak, ucap ayah dan ibunya. Lalu terdengar, Tuan Winata berkata, Kamu udah mau berangkat ya? Iya Pak, dan mungkin, Aditya pulangnya agak sorean, soalnya, selesai masukin berkas lamaran, Aditya mau nyari kontrakan yang dekat dengan restoran tempat kerja Aditya, ucap Aditya. Kalau gitu, Aditya berangkat dulu ya? Lanjut Aditya. Iya kamu hati-hati, dan ingat, bawa mobilnya jangan ngebut, ucap Tuan Winata. Aditya enggak bawa mobil Pak, Aditya berangkatnya naik taksi atau angkot aja. Entar kalau Aditya bawa mobil, orang-orang di sana bakalan ngomong apa-apa, masa mau lamar kerja jadi pelayan, datangnya pakai mobil, ucap Aditya, dan kembali berkata, Udah ya Pak, Ma, Aditya berangkat dulu. Lalu Aditya pun, segera melangkah meninggalkan Papa dan Mamanya. Setelah itu terdengar, Ibu Aditya berkata, Apa enggak apa-apa-apa, kalau anak kita jadi pelayan, terus tinggalnya dikontrakan. Enggak apa-apa kok Ma, lagian, Aditya kan, bukan anak kecil lagi, buktinya, tinggal sendiri di Jerman aja dia bisa, masa tinggal di negara sendiri enggak bisa, sahut ayah Aditya. Singkat cerita, angkot yang ditumpangi Aditya pun, telah sampai di depan salah satu restoran mewah di daerah itu. Setelah keluar dari angkot tersebut, Aditya pun, terlihat melangkah ke arah pos sekuriti. Sekuriti yang sedang bertugas saat itu, setelah melihat kedatangan Aditya, ia pun berkata, Pagi mas, ada yang bisa saya bantu. Oh ini pak, saya mau melamar kerja, ucap Aditya. Oh kalau gitu, masnya tunggu aja di dalam, soalnya pagi kah ataupun sekretarisnya, belum ada yang datang, ucap si sekuriti. Gitu ya pak, kalau begitu, aku masuk dulu ya pak, ucap Aditya. Oh iya mas silakan, jawab si sekuriti. Sekedar diketahui, dika adalah pimpinan di hotel dan restoran, tempat Aditya akan melamar kerja. Lalu terlihat, Aditya pun, segera melangkah ke arah pintu masuk restoran, dan langsung membuka pintu yang saat itu, masih tergantung tulisan close, yang artinya, restoran belum dibuka. Para pelayan restoran yang saat itu, sedang sibuk melakukan aktivitasnya di pagi itu, melihat kedatangan Aditya, terdengar salah satu pelayan berkata, Maaf mas, restorannya, satu jam lagi baru dibuka, ucap si pelayan resto, yang saat itu mengira, bahwa niat kedatangan Aditya, untuk makan di restoran itu. Ini mbak, saya mau ngelamar kerja, jawab Aditya. Oh kirain mau makan mas. Yaudah, masnya duduk di sana aja dulu, biar enggak menghalangi pekerjaan kita, ucap si pelayan, yang saat itu sedang membersihkan meja-meja di restoran tersebut. Lalu terlihat, Aditya pun, langsung melangkah ke tempat yang ditunjukkan si pelayan tadi. Lalu terdengar lagi, si pelayan pun, berkata pada rekan-rekan kerjanya, Hei buruan, bentar lagi Pak Dika dan Bu Citra datang, kalau enggak selesai, kita semua bakalan dikasih sarapan pagi dengan omelan, kalian tahu sendirikan, mereka berdua kayak gimana, ucap si pelayan resto. Dan benar saja yang dikatakan si pelayan tadi. Tak berapa lama kemudian, terlihat dua buah mobil mewah, memasuki halaman parkir restoran tersebut. Para pelayan yang melihat kedatangan dua mobil itu, mereka pun langsung berbaris rapi, untuk menyambut pemilik mobil tersebut. Yang tidak lain adalah, pimpinan di hotel dan restoran itu, beserta sekretarisnya. Setelah memarkirkan mobil milik mereka masing-masing, mereka pun, keluar dari mobil tersebut. Terlihat saat itu, sepasang pria dan wanita berpenampilan modis, melangkah memasuki pintu utama restoran itu. Dika, seorang pria berusia 26 tahun, dan Citra, yang berusia sekitar 25 tahun. Pagi Pak Dika pagi Bu Citra, ucap karyawan restoran secara bersamaan. Pagi juga, sekarang lanjutin kerja kalian, ucap Dika. Lain halnya dengan Citra. Saat itu, pandangan mata Citra, tertuju pada salah satu sudut ruangan, tempat di mana Aditya sedang duduk. Ganteng juga nih cowok, tapi mau ngapain ya? Pagi-pagi udah nongkrong di situ, lagian, masih ada setengah jam lagi baru jam buka restoran ini, gumam Citra saat itu. Liatin apa Cit, kok sampai enggak berkedip gitu, ucap Dika, saat menyadari tingkah Citra saat itu. Ampun deh, lo ngagetin aja dik, jawab Citra, lalu kembali berkata, itu, lo liat tuh cowok, ngapain pagi-pagi udah di sini, ucap Citra. Oh itu bu, katanya dia mau ngelamar kerja, jawab si pelayan, yang menyambut kedatangan Aditya tadi. Ha, benaran dia mau ngelamar kerja di sini, ucap Citra. Iya bu, tadi sih ngomongnya gitu, jawab si pelayan. Lalu tiba-tiba, Dika berkata pada Aditya, eh kamu, kesini bentar. Saya pak, ucap Aditya. Iya kamu, emangnya di situ ada orang selain kamu, jawab Dika. Mendengar ucapan Dika, Aditya pun, berdiri dari tempat duduknya, dan melangkah menghampiri Dika. Di sini belum buka lowongan pekerjaan, jadi, mendingan kamu ngelamar aja di tempat lain, ucap Dika. Mendengar ucapan Dika, Aditya pun bergumam dalam hati. Om Hendrik gimana sih, gumam Aditya. Saat itu, Dika ingin kembali berkata, namun tiba-tiba, handphone miliknya berdering, tanda ada yang memanggil. Dika pun, segera mengambil handphone miliknya, lalu dilihatnya di layar handphone tersebut. Ada apa ya? Pak Hendrik pagi-pagi udah nelpon aku, gumam Dika, saat melihat nama yang tertulis di layar handphonenya itu. Halo, selamat pagi pak, ucap Dika, saat menerima panggilan itu. Ya, pagi juga Dika, jawab Pak Hendrik, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Sengaja saya menghubungi kamu, karena kebetulan saat ini, di salah satu restoran, sedang kekurangan karyawan pria. Jadi saya mau ngambil dua orang karyawan, dari tempat kamu, ucap Pak Hendrik. Oh iya pak, nanti saya perintahkan mereka untuk segera kesana, jawab Dika. Oke saya tunggu ya, ucap Pak Hendrik, lalu menutup panggilan tersebut. Untung aja ajudannya bos besar, kalau enggak, udah aku kata-katain, ucap Dika, saat panggilan ditutup. Lalu terdengar, Dika berkata pada Aditya, Oh iya, tadi kamu bilang mau ngelamar kerja kan? Iya benar pak, jawab Aditya. Oke, kamu saya terima kerja di sini, tapi jadi pelayan, apa kamu mau, ucap Dika. Iya pak saya mau, jawab Aditya. Ya udah, besok kamu mulai kerja. Ingat, sebelum pukul 7, kamu sudah harus datang, kalau enggak, gaji kamu yang saya potong, ucap Dika. Enggak pakai interview dulu ya pak, jawab Aditya. Enggak usah pakai acara interview, lagian cuman pelayan doang kok, mau pakai interview segala, ucap Dika. Lalu terdengar, Citra berkata, Kok tiba-tiba berubah pikiran gitu. Gara-gara si Hendrik tuh, dia mau ngambil dua orang karyawan dari sini, makanya dia ini saya terima, ucap Dika, lalu melangkah meninggalkan Aditya. Sementara itu, Citra sendiri masih berdiri berhadapan dengan Aditya. Lalu terdengar, Citra berkata, Maaf mas, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Aditya bu, biasa dipanggil Adit. Jawab Aditya. Jangan panggil ibu dong, emang aku kelihatan tua ya? Ucap Citra. Waduh guys, gawat nih si Citra, enggak bisa lihat cowok ganteng dikit. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Selanjutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan, sampai jumpa di episode selanjutnya.